Ya memang bermain game ini bisa bikin kaya raya kalau kita tahu caranya. Bermain game tak hanya hobi tapi juga bisa jadi profesi yang menjanjikan. Terlebih industri game dunia kini semakin bergelora. Akan kami ulas untuk Anda Crazy Rich Gamers. Nah ini dia berapa banyak penghasilan gamers dunia dari turnamen. Kami kutip dari eSport Earnings. Berikut adalah 5 pemain game yang paling banyak mengumpulkan hadiah dari berbagai turnamen eSport tahun 2018. Di peringkat pertama ada Kuro Takashomi atau Kuroki nama akrabnya. Yang dikenal sebagai Kuroki, pemain profesional Dota 2 asal Jerman yang tergabung dengan tim Liquid. 2018 ini berhasil meraup 4,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 61 miliar. Kedua ada Johan Sunstein alias No Tail ini, pemain asal Denmark. Bergabung dengan tim OG, No Tail sejauh ini mengantongi 3,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 55 miliar. Ketiga ada Amer Al-Barkawi alias Miracle dari tim Liquid. Pemain berdarah Polandia, Jordania ini telah mengantongi 3,6 juta dolar Amerika Serikat. Sudah bermain sejak usia 12 tahun dan kini usianya 21 tahun. Ini 3,6 juta dolar Amerika Serikat ini setara 54 miliar. Rupiah kemudian diurutan keempat kita lihat ada Ivan Ivanov alias, nama aliasnya ini adalah Mind Control asal Bulgaria yang juga bermain untuk tim Liquid. Dari berbagai turnamen ia berhasil mengantongi 3,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 51 miliar rupiah. Dan diurutan kelima ada Lasse Orpalainen alias Matumba Man asal Finlandia. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.